Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sendiri Menyampaikan Ada pertemuan kepada Dari kita Dari kita Narkoba jenis sabu ini Ditemukan oleh nelayan teluk setimbul Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat bernama Kim Yu Ketika mencari ketam atau kepiting Nelayan tersebut awalnya melihat Sebuah tas plastik hitam di pesisir pulau Ia lalu mengambil dan membawa Bungkusan itu ke rumahnya Nelayan tersebut kemudian Membuka bungkusan tersebut dan terdapat Sembilan paket bungkus teh China di dalamnya Saat dibuka, ia kemudian Membuka satu paket dan menemukan bubuk berwarna putih Merasa curiga Nelayan tersebut selanjutnya memberitahu Ketua RW setempat dan dilaporkan Ke Babin Sabasir Panjang Serkas Armo Serkas Armo Yang didampingi rekannya Kop Dahapit Kemudian membawanya ke Makodi 0317 TPK Setelah ditimbang, diketahui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 9,343 kg Kami berkoordinasi dengan Kapolres Mohon bantuan dari kasat narkoba Untuk mengecek kepastian dari barang bukti tersebut Apakah benar merupakan narkoba jenis sabu-sabu Setelah dicek tadi malam Dan diukur beratnya Seberat 9,343 kg Nah, dan dinyatakan positif bentuk sabu-sabu Kapolres Karimun AKBP Robi Tompan Manusiwa mengatakan Pihaknya akan melanjutkan penyelidikan Untuk mencari tahu Apakah pemiliknya berkaitan dengan barang bukti sabu Yang ditangkap TNI AL pada hari minggu lalu Selanjutnya kami akan melaksanakan penyelidikan Lebih lanjut Siapa ini tuannya Pada intinya kami akan Terus mengupdate perkembangan Pertamaian barang bukti yang Ditemukan oleh Kedip Dan kami akan Segera menyampaikan kepada Hasilnya penyelidikan Dalam acara pelimpahan dan tim 0317 TBK juga memberikan penghargaan Kepada Kim Yu Ketua RW Serta Serka Sarmo Dan Kopda Habit Dari Karimun Kepulauan Riau Eladif Putra UTV mengaparkan